Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ghazi Arbahi Ramadana dari Fisioterapi UI 2018 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Pain Management atau Manajemen Nyeri Selamat menyimak Manajemen Nyeri atau Pain Management Menurut International Association for Study of Pain atau IASP Nyeri didefinisikan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang disertai oleh kerusakan jaringan secara aktual atau potensial Nyeri sesungguhnya merupakan tanda yang bernilai subyektif Sebab seorang tenaga kesehatan tidak bisa menilai seberapa nyeri tersebut mempengaruhi kualitas seseorang Serta mengetahui seperti apa nyeri tersebut dirasakan Klasifikasi nyeri Berdasarkan jenis, terbagi menjadi tiga jenis nyeri Antara lain nyeri nociceptik, nyeri neurogenik, dan nyeri psikogenik Dimana nyeri nociceptik ialah nyeri yang diakibatkan oleh noxius yaitu berupa trauma, penyakit, atau proses lama Sementara itu nyeri neurogenik yaitu nyeri yang diakibatkan karena adanya resi, disfungsi, atau gangguan pada sistem saraf pusat atau perifer Dan yang terakhir itu nyeri psikogenik Nyeri psikogenik ialah nyeri yang ditimbul dipengaruhi oleh mental, emosi, dan perilaku seseorang Berdasarkan durasi, nyeri terbagi menjadi dua Yaitu nyeri akut, dimana kondisi sakit dan tidak nyaman yang biasanya muncul tiba-tiba dan hanya terjadi sebentar Sementara itu nyeri kronis adalah kondisi yang terjadi dalam kurun waktu lama Misalnya berlangsung dari enam bulan atau satu tahun Berikut saya akan menjelaskan tentang mekanisme nyeri Jadi dalam mekanisme nyeri ini terdiri dari empat tahapan Dimana tahap transduksi, transmisi, modulasi, dan tahap persepsi Saya akan menjelaskan tahapan satu per satu Dimulai dari tahapan transduksi Semisal gimana, sebagai mestinya ketika kita sedang tertusuk paku Maka diterima oleh transduksi Transduksi adalah proses penerimaan stimulus diri Atau noxius oleh nociceptor Yang selanjutnya diubah menjadi impuls elektrik Selanjutnya transmisi Transmisi yaitu adalah penghantaran impuls elektrik Dari saraferifer menuju konodorsalis Dan modulasi spinalis Kemudian ketalamus melalui traktus spinotalamicus Dan selanjutnya diteruskan ke korteks cerebri Selanjutnya tahap modulasi Nah, di tahap ini yaitu tahap perubahan transisi impuls diri Yang meribatkan descending modulatory pain pack waste Atau DMPP Dalam tahapan ini terjadi cross-section Keraf central jurus rangsangan diproses di otak sebagai rangsangan rasa nyeri Dan di akhir ini adalah tahap persepsi Dimana hasil akhir yang menimbulkan suatu perasaan subyektif Yang dikenal sebagai rangsangan nyeri Selanjutnya kita masuk ke gate control teori Mohon maaf sebelumnya jika dalam gate control teori ini Saya masih memang kurang memahami betul Tapi saya akan menjelaskan secara yang simple dan tidak terlalu dalam atau detail Dalam gate control teori ini Sebagaimana dianimasikan ada satu mobil dan satu truk Yaitu ada sharp pain dan bill pain Yang sama-sama ini menuju ke otak Nah, sebagaimana di tahapan Sebagai mana dalam teori ini Jadi, ini tuh diseleksi Ada gerbang namanya gerbang tol Jadi diseleksi sehingga ada rangsangan Mungkin yaitu berupa A beta atau A delta dan sebagainya Nah, itu dirangsang disininya ada yang bermuatan ion positif, negatif Sebagaimana yang negatif itu mungkin yang dia Apa namanya Dia itu mengurangi rasa nyeri dan menghambat dan memblok nyeri Sehingga sampai di otak itu dia tidak terlalu terjadinya nyeri Nyerinya itu tidak terlalu subyektif gitu Dan alat ukur nyeri itu terbagi menjadi dua jenis Yaitu jenis multidimensional dan undimensional Dimana jenis multidimensional itu meliputi Mekgir Pain Questionnaire, Debrief Pain Inventory, dan Pain Diary Selain itu, jenis undimensional itu meliputi Visual Anarch Scale, Verbal Rating Scale, dan Numeric Rating Scale Penanganan fisioterapi pada nyeri Antara lain terapi pasif berupa manipulasi dan massage Lalu terapi aktif atau passion, directed exercise, stretching, dan core stability, teknik Dan ada beberapa evidence bahwa terapi diatas efektif dalam waktu jangka pendek Menurut buku Standard et al. tahun 2011 Dan Mojoe Atau Korhanen et al. Sekian yang dapat saya sampaikan Tentang penjelasan Pain Management atau Manajemen Nyeri Kurang lebihnya mohon maaf Wa bila hitafiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!